Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Zidane Vlog Disini kita akan membahas Ringkasan modal pengembangan 4D Diaga Raja Yang pertama, apa sih? Yang pertama ya ini tahap definisi Yakni pendevisian Di dalam pendevisian kita harus menganalisis Yang pastinya ada 4 analisis Yang pertama yakni analisis awal Nah, di dalam analisa awal Kita itu harus dilakukan oleh seorang pengembang Yang dilakukan oleh seorang pengembang adalah Yang pertama kita harus menganalisis awal Agar pendapat penggambaran mengenai fakta dan solusi Oke, yang kedua yakni Analisa beserta didi Analisa siswa merupakan fungsi yang digunakan Untuk mengidentifikasi karakteristik pada siswa Yang menjadi sasaran pengembangan perangkat dalam pengajaran Yang ketiga yakni analisa tugas Tujuan analisa tugas adalah untuk mengidentifikasi keterampilan yang dipelajari peneliti Yang keempat yakni perumusan tujuan pembelajaran Yang pastinya jika kita akan menganalisis Yang pasti kita akan merumuskan tujuan untuk pembelajaran Apa yang harus kita lakukan Yang pertama yang perumusan tujuan pembelajaran digunakan untuk mencatat hasil analisa Rumusan ini konsepnya yakni konsep analisis Dan analisis tugas Taks analisis untuk menerapkan berlaku objek dan penelitian Yang kedua yakni tahap desain Yakni perancangan Nah, di dalam perancangan ini ada Beberapa Ada empat ya Yang pertama yakni penyusunan standar tes Penyusunan standar tes menguji merupakan tahapan yang memadukan antara tahapan pendevisian Pendevisian dengan tahapan perancangan Yakni penyusunan standar tes Yang kedua yakni pemilihan media Nah, pasti kita harus memilih media yang pas untuk peserta didi Bertujuan untuk mengidentifikasi lingkungan belajar Nah, yang ketiga apa sih? Yang ketiga adalah pemilihan format Kita harus memilih format yang tepat Pengembangan perangkat dalam pembelajaran memiliki tujuan Yaitu untuk merumuskan rancangan media pembelajaran Pemilihan strategi, pendekatan, dan juga metode Yang terakhir yakni rancangan awal Nah, menyatakan bahwa rencana awal berkeseluruhan rencangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan Yang ketiga itu apa sih? Yang ketiga yakni pengembangan Welcome to pengembangan Ya, tahap pengembangan adalah tahap yang dapat menghasilkan sebuah produk pengembangan Nah, disini ada penilaian ahli dan uji coba pengembangan Dan yang terakhir adalah penyebar luasan Tujuan dari tahap penyebar luasan adalah untuk menyebar luaskan produk yang dikembangkan Sehingga dapat diterima oleh pengguna kelompok dan atau sistem Untuk mencapai bentuk yang tepat bahan pengemas harus selektif Baik, segitu saja 4 metode dari Sang Raja Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih.